Intro Halo Sobat History Berjumpa lagi dengan saya Gemah dalam channel Gemah Lesson Dalam video kali ini Saya akan membahas sejarah lokal Dengan mengambil judul Sungai Musi Siapa sih yang tidak tahu dengan Sungai Musi Terkhusus bagi masyarakat Palembang Sungai Musi dapat dikatakan sebagai jantungnya kota Palembang Ini dilihat dari berbagai aspek kehidupan masyarakatnya Selain sebagai jantung kehidupan masyarakat Sungai Musi juga menjadi ikon daerah Sumatera Selatan Terkhusus di kota Palembang Untuk lebih jelasnya silahkan simak video selanjutnya ya Sungai Musi adalah sebuah sungai yang terletak di Provinsi Sumatera Selatan Dengan panjang 750 km Sungai ini membelah kota Palembang menjadi dua bagian Jembatan Ampera yang menjadi ikon kota Palembang pun melintas di atas sungai ini Sejak zaman kerajaan Sriwijaya hingga sekarang Sungai ini terkenal sebagai sarana transportasi utama bagi masyarakat Sungai Musi membelah kota Palembang menjadi dua bagian kawasan Yang pertama seberang ilir di bagian utara Dan yang kedua seberang uru di bagian selatan Sungai Musi bersama dengan sungai lainnya Membentuk sebuah delta di dekat kota Sungsang Mata airnya bersumber di daerah Kepahyang, Bengkulu Sungai Musi disebut juga Batang Hari Sembilan Yang berarti sembilan sungai besar Pengertian sembilan sungai besar adalah Sungai Musi beserta delapan sungai besar yang bermuara di sungai Musi Adapun delapan sungai tersebut adalah Sungai Komring Sungai Rawas Sungai Leko atau Batang Hari Leko Sungai Lakitan Sungai Kelingi Sungai Lematang Sungai Lahan atau Sungai Semangus Dan Sungai Ogan Sejarah penamaan sungai Musi diberikan oleh para bajak laut yang berasal dari China Saat mereka berlayar masuk ke kawasan Palembang Para bajak laut tersebut kemudian mencari informasi tentang sungai yang mereka lewati Namun Mereka sama sekali tidak menemukan informasi apapun mengenai sungai ini Akhirnya Para bajak laut ini pun memutuskan untuk tinggal di Palembang Dan mereka juga memberi nama sungai ini dengan sebutan Muci atau Mucing Seiring berjalannya waktu Penyebutan Muci atau Mucing pun berubah di kalangan masyarakat lokal menjadi Musi Kemudian Sampai saat ini Sungai ini disebut sebagai Sungai Musi Sungai Musi lah yang menjadi penyebab kota Palembang dijuluki sebagai Venisia dari Timur Hal ini disebabkan kondisi geografis kota Palembang dengan sungai-sungainya yang mirip seperti di kota Venisia, Italia Itulah yang membuat kota Palembang pada masa kolonial dijuluki sebagai Venisia dari Timur Kehidupan masyarakatnya berjalan dengan pola sosial dan kebudayaan sungai yang khas Bukti bahwa Palembang kota sungai adalah Karena dahulu sungai merupakan saranan transportasi utama masyarakatnya Hal ini dikarenakan seluruh wilayah dan kawasan kota Palembang zaman dahulu Masih berupa hutan, rawa, dan anak-anak sungai Yang hanya dapat ditempuh melalui jalur air atau sungai Objek-objek wisata yang berada di sungai Musi ialah 1. Jembatan Ampera 2. Benteng Kutobesa 3. Pasar 16 Ilir 4. Rumah Rakit 5. Kampung Kapitan 6. Kampung Arab 7. Pulau Kemarow Terima kasih telah menonton video ini Jika video ini menarik dan bermanfaat bagi kalian Jangan lupa untuk tinggalkan like, komen, dan subscribe ya di bawah Jumpa lagi dalam video-video dari Gemalesan lainnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih.